Halo guys ini aku baru bangun pagi ya tengok ini baru bangun pagi dan wow sangat capek ya dan disini aku bereskan dulu kamarnya ya ini sebenarnya spray ya spray sama sorong bantal selimut ini mau aku cuci ya karena udah hampir seminggu nggak aku cuci dan itu warnanya udah lain guys karena keringatan gitu dan sini aku rapikan dulu tempat tidurnya biar nanti tinggal nyapu tinggal beres beres dan biar rapi kelihatannya juga dan disini aku buka juga ya biar cahaya itu masuk ke ruangan kamar aku guys biar jangan terlalu redup dan disini cuaca sangat mendung ya ini mendung-mendung tak menentu ya antara hujan dan tidak langitnya begitu nampak dan disini aku baru saja melihat kalau cuk motorok itu waduh ini kebiasaan setiap pagi ya kucing-kucing yang disini itu sering tidur baru di kursi motor aku dan hal hasilnya ya ini kursiku jadi korbannya guys nanti kalau aku ganti takutnya nanti kayak gini lagi jadi kan sia-sia gitu padahal ini baru ku ganti udah sobek kayak gini guys tapi nggak papa lah biar aja kucingnya ini aku baru siap cuci muka ya aku di sini aku cuci muka aja guys tinggal aku cuci muka biar kelihatan segar dikit rencana mau cari sarapan pagi dan disini kita panasin dulu motornya dan minyaknya udah hampir setengah seperempat lagi ya dan sini kita akan coba cari sarapan sambil misi minyak kali ya biar jangan dua kali kerjaan oke guys jadi di pagi hari ini pagi hari ini lagi jadi di pagi hari ini kita itu bikin konten mengenai tentang vlog di pagi hari mencari nasgor oke guys langsung aja kita ke TKP nya eh kita buka dulu ya pak karen rupanya terkunci guys kirain udah kebuka rupanya belum kebuka ya guys di tempat aku ini pagarnya itu selalu apa ya guys ya selalu dikunci ya kalau udah jam 10 ke atas itu udah dikunci guys ya ibaratnya kayak betul-betul safety lah aku suka gitu safety itu aku suka keamanan itu aku suka ya itu paling utama ya di tempat kita beristirahat ya itu perlu-perlu sekali ya sangat-sangat perlu sekali ya guys ya oke langsung aja kita ke ke TKP ya alias kita mencari nasgornya ya karena set pagi itu aku biasanya itu nyari sarapan itu nasi goreng guys karena udah beberapa kali aku ke tempat yang satu ini beli nasgornya itu enak guys enak dan ini nggak tahu ya ini kan udah jam 10 nggak tahu ya entah masih ada nasi gorengnya apakah masih masih ada ya atau udah habis kita lihat dulu ya guys ya soalnya ini udah jam 10 biasanya rata-rata kalau jam 10 itu kan udah kayak sisa-sisa gitu di sini juga ada sarapan ya sarapan cuman aku belum pernah beli disitu dan nggak tahu lah ya dan sini aku lewat dari jalan ini ya ini jalan biasanya aku lalui kalau mau kerja dan ini adalah tempat kerja tempat kerja yang ya itulah syukuri aja lah walaupun sangat-sangat kadang bikin sakit hati yang penting masih bisa diharapkan lah gitu ini adalah jalan besar ya jalan besar di pekan baru namanya itu jalan nangka atau jalan tuanku tambusai yang biasanya itu biasanya lewat dari jalan belakang ya guys ya karena disini kan kayak langsung enak aja gitu jalan besar satu tujuan kalau dari belakang kan nanti belok 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 jadi puyeng guys karena aku itu sambil merekod satu tangan ya satu tangan merekod satu tangan megang motornya gitu ini banyak ya jual mokas motor bekas di pekan baru aku tuh kurang tertarik sih sama beli-beli motor gitu aku tertariknya pengen beli mobil guys nggak tahu kenapa ya guys dan disini tuh aku ada kayak pernah singgahi ya ini megacom ini komputer khusus komputer ya komputer gaming segala macam itu aku pernah ke situ guys nanya-nanya dan ini deh guys tempat serapan yang aku bilang gitu yang sering kesini aku makan kita akan tanya dulu ya apakah masih ada nasi gorengnya atau tidak nasi goreng masih ada bu nasi goreng dan ternyata nasi goreng itu habis guys aku telat cuman tinggal lontong makanya aku tuh kalau lontong kurang guys dan disini kita akan coba cari lagi ya kita akan telusuri pekan baru ini untuk mencari nasi goreng ya siapa tahu ada atau tidaknya kalau tidak ada ya udah kita akan beli serapan yang lain aja gitu di sini aku agak-agak gimana ya agak-agak aduh udah gimana lagi tuh harus pergi lagi nyari-nyari kemana lagi itu nyari nasi gorengnya disini ada aku lihat tadi ya tadi itu ada kulit kita kan putar balik ya disini ada serapan pagi juga tapi nggak tahu ya entah ada nasi gorengnya ini atau tidak kita akan tanya dulu ya sama si penjualnya dan ternyata nasi gorengnya enggak ada guys enggak ada lagi di sini tukang parkirnya bilang hati-hati bang kalau HPnya karena disini rawan orang campret katanya waduh aku tuh langsung takut guys ya langsung was-was lagi itu itu memang makanya agak gimana ya agak susah ya kalau disini itu kita nge-vlog itu ya bahaya harus waspada karena aduh apalagi orang-orang yang tiba-tiba nanti udah ngikutin kita dari belakang tiba-tiba dia langsung nyerempet kita gitu ngambil langsung dari genggaman tangan kita dan disini aku ada jumpa juga ya nasi goreng ya ini khusus nasi goreng ya apakah ada atau tidak kita tanya dulu ya saya sama abang ya Oh iya hai 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 nanti lah ya Hai yang ternyata masih baru buka kalau mau nunggu katanya silakan cuman agak lama guys jadi kita kesini aja Wah disini juga tidak ada cuman ada yang nasi uduk guys susah ya nyari nasi goreng ini ya Aduh kita kemana lagi ya kita akan coba tarik lagi sampai dapat ya ini ada nasi kebuli ya guys ya tapi aku tuh kayak penasaran aja sih kita coba telusuri enggak ya lagi ke depannya kita kita-kita kita-kita aja lah ya kita kira coba lagi disini beli ini kita beli teh poci dulu ya setelah kita beli teh poci baru kita akan beli apa tadi apa namanya nasi kebuli disini banyak menunya guys ya dari harga termurah sampai yang paling mahal itu 10.000 guys disini Oh ini ada kawan aku guys satu kerja Aduh dan sini aku itu pilih yang rasa Tahiti guys agaknya itu 10.000 yang paling mahal itu 10.000 guys paling murah 5.000 Tahiti sama seperti icitan ya dan disini tuh pas di depan SPBO dan mungkin disinilah kita akan mengisi minyak biar jangan dua kali ya lagi mumpung karena sepi juga ya kan jadi enggak terlalu lama ngantrinya ngisi minyak nanti tapi kita pesan dulu ya Tahitinya biar kita tinggal nyari sarapannya oke akhirnya kita dapat minuman Tahiti ya pagi-pagi kita udah minum es guys dan disini kita akan coba ini ya aku dari tadi ini penasaran sama nasi kebuli nih ya kita akan ngincar kita langsung tanya kesana apakah masih ada soalnya itu apa namanya gerobak-gerobak atau apa itu dia ke dalam guys takutnya itu enggak buka atau udah habis makanya enggak di pinggir jalan dibuat gerobaknya tapi kita tanya aja dulu ya daripada bikin penasaran abang abu guys ternyata nasi kebulinya habis pantasan aja ya nasi kebulinya dibuat ke dalam ya gerobak-gerobaknya itu rupanya udah habis guys biasanya itu di pinggir jalan gitu tapi penasaran gitu kan antara masih ada atau tidak yang penting tanya dulu di sini aku langsung pergi ya ke tempat biasanya aku tuh pernah sarapan di sini juga ya aku langsung menuju ke sini ya biar jangan terlalu nyari-nyari lagi entah kemana gitu jadi capek kan ini dia lontong medan helveti ya aku pernah sarapan di sini dan di sini aku nggak tahu ya tak ada nasi nasi gorengnya atau tidak kita tanya dulu ya Pak nasi goreng ada? nggak ada apa? nasi? itu lo nggak mau ya ya nggak ada ayam pak? ayam nggak ada pak lalu raja 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 jadi kita akhirnya beli nasi uduk ya guys pakai telur karena susah ya nggak ada rupanya nasi gorengnya daripada kita nggak serapan ya udah nasi uduk pun jadi yang penting serapan sama-sama nasi ya kan di sini kita akan pulang ya menuju pulang ini ada musim gugur ya ini nggak tahu entah pohon apa tapi kayak warna kuning gitu ya gugur gitu jadi kita akan tembak pulang aja ya dan kita serapan karena nanti takutnya kesiangan dan di sini itu aku lewat dari pasar jadi pekan baru dekat aku ini ada pasar ya namanya pasar rakyat palapa ini baru dibangun ya baru dibuat gitu ya ya dulu nggak seperti itu guys sekarang udah dibenahi jadi seperti itu udah makin bagus lah makin maju dan di sini aku sengaja lewat dari sini karena di sini ada kosku guys ini adalah kos yang dulu dulu aku pernah ngokos di sini guys aku itu pernah buka usaha sampingan yaitulah usaha aquarium ya usaha aquascape pernah dulu aku buka usaha kecil-kecilan di situ guys ternyata tidak maju makanya aku pindah dan tempatnya agak kurang bagiku ya agak kurang untuk ketenangan agak kurang lah gitu ke banyak bising gitu dan akhirnya aku pindah ke yang sekarang ini yang di sekarang ini aku tuh merasa nyaman tenang tentram ya jauh dari keramaian atau kebisingan gitu aku suka ya itu di sini deh guys ini namanya jalan pembangunan 3 makanya aku tuh udah berapa lama ya aku ngokos di sini aku tuh merasa nyaman dan senang dan suka tambah lagi ada halamannya ya halaman depannya gitu aku suka dan dipagar pula enaklah gitu intinya enak oke guys akhirnya kita sampai juga ke rumah dan waktunya kita untuk mukbang sarapan ini guys oke langsung aja let's go jadi dari tadi udah nyari-nyari ya udah keliling-keliling nyari nasi gorengnya tapi tidak ada malah yang dapat itu adalah ini guys ini tadi nasi uduk cuman dia bisa pakai telur nggak pakai ayam mereka tidak menyediakan pakai ayam cuman pakai telur doang nasi uduk harganya Rp12.000 dan ini adalah teh poci ya ini baru aku tahu ya baru kayaknya baru launching jajanan seperti ini ini yang rasanya Tahiti ya harganya Rp12.000 jadi dari tadi muter-muter cuman nyari ini doang sebenarnya sih mau beli yang nasi goreng tadi cuman di tempat langgaran gitu habis makanya cari-cari-cari dan nggak dapat guys ya udah mau bilang apa lagi daripada nggak makan daripada kelamaan mending aku ngambil yang ini jadi yang kita dapat itu cuman ini tadi guys ini nasi uduk dikasih sendok dan ini adalah teh poci aku udah pernah sih sebelumnya itu beli teh poci itu yang harga Rp8.000 dia rasa milti 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 dan ini aku aku coba yang Tahiti seperti ya sih Oh apa namanya itu Iti Ican Iti Ocitan Acaitan atau apa itu ada itu mungkin sangat persis seperti ini mungkin rasanya ya tapi kita coba dulu ya sebenarnya itu tadi itu ada yang nasi kebule ya aku penasaran sih lihat nasi kebule itu ya kalau rupanya tadi kita tanya rupanya habis guys seperti rasanya Ichi Otan ya Ichi Otan atau Ichitan Ichitan Ichi Otan apa hal ini seperti rasa Ichitan yang dijual di Indomaret itu sama persis sih cuman karena beda beda penampilan beda cupnya seperti ini jadi nggak jauh beda rasanya dan di sini kita akan coba nasi uduknya ini nasi uduknya aku pernah serapan di situ ya guys ya cuman aku pikir tadi aku aku lari aku menuju ke sana aku pikir dia ada nasi goreng gas ternyata tidak ada nasi goreng dan dia tidak pada pakai ayam seandainya dia pakai ayam masih enak aku tuh paling suka pakai ayam ya guys ya ini ada mie 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 hun ya ada kayak kerupuk ubi ya diiris-iris halus dan ada kerupuknya ini ada kerupuknya ya guys telur-terur rebus digoreng terus di sambal dan ini ada kayak terong terong sama daun ubi ya terong daun ubi ada tahu tahu di diiris ya diiris kecil-kecil sama tempe ya selebihnya udah tidak ada kita pakai daun pisang kita coba ya guys ya kerupuknya udah nggak rapuh lagi guys karena udah kelamaan di dalamnya jadi dia lembek ini telur ya guys mari makan guys mari makan guys yang tadi tuh kita lihat ada kayak nasi kebuli namanya lucu ya unik namanya nasi kebuli pakai kayak ayam ya harganya 10.000 ditampilkan disitu tapi pas aku datang tadi dia ada beda-beda guys mungkin dia beda porsi beda menu jadi dia beda harga dan aku tuh penasaran sih kayak pengen cuma nggak tahu ya kenapa ya tiba-tiba habis masih jam segitu habis ya padahal waktu itu aku sering lewat dari situ ya guys ya aku sering lewat dari situ dan itu biasanya setiap sore disitu guys sore ya ada nasi kebuli itu cuman aku tuh cuman lewat aja kayak sering lirik lah gitu tapi kayak nggak pengen mau beli gitu cuman tadi tuh aku kayak penasaran ya kan kayak pengen mau belinya banyak ternyata habis guys kayaknya kayak jajan-jajanan di pekan baru ini unik-unik semua guys namanya unik mungkin kayak menu nya mungkin unik mungkin agak beda sedikit ya mungkin kayak aku tuh penasaran pengen mau mau coba gitu ternyata rupanya udah habis dan aku itu mungkin telat ya guys ya bangunnya tadi itu jam 10 ya sebenarnya jam 10 itu rata-rata sarapan itu udah mulai habis ya rata-rata udah mulai habis tinggal ya paling tinggal sisa-sisanya gitu biasanya kalau jam-jam segitu ya sarapan makanya aku tuh karena bangunnya jam segitu jadi terlat aturannya tadi aku tuh bangunnya jam 8 atau jam 9 sebenarnya aku tadi udah bangun jam 7 tengah 8 ya cuman aku tuh masih kayak pengen mau tidur lagi makanya aku tiduri rupanya maju jam 10 dan ternyata aku tuh kepikiran ah kayaknya mau bikin konten lah gitu kayak nyari nasi nasi goreng dan ternyata aku pergi ke tempat langgaran aku itu yang nasi goreng itu itu habis misalnya aku beli di situ guys bisa aku beli nasi goreng pakai telur dadar eh bukan telur mata sapi sama dibikin irisan ayam itu seharga Rp15.000 makanya aku suka guys cuma tadi itu habis tinggal lontong kalau lontong kalau lontong aku kurang dan dicari-cari ternyata nggak ada guys dicari lagi cari-cari lagi ternyata susah nyaringnya ada sih itu pun baru buka dan agak lama nunggunya makanya yaudah pindah aja tempat lain cari-cari lagi sana ternyata enggak berarti jam 10 itu udah rata-rata kita tempat serapan itu udah mulai habis ya udah mulai tinggal mungkin sisanya gitu mungkin dia jam 9 ke bawah lah untuk cari serapan biar jangan ketinggalan gitu Oke kita makan dulu ya kita serapan jangan lupa tekan tombol like and subscribe YouTube channel ini Oke oke udah habis sudah habis tidak terlalu lama untuk makannya karena disini agak capek ya makannya ya karena dia itu ada kayak keripik ubi tadi ya keripik ubi yang diiris-iris seperti ikan teri gitu dia itu capek guys untuk ngunyah itu capek karena dia agak keras gitu ya jadi capek rahang ini untuk ngunyahnya gitu karena terlalu lama ngunyah dia kan capek gitu jadinya pegal-pegal itu sih kalau makan makan nasi udut pakai krepik tadi ya ini tepo cinyi itu taitinya itu enak segar ya karena dia pakai es tambah ini jadi kayak menyatu ya pagi-pagi udah minum es nggak tahu kenapa yang memang kalau di pekan baru ini cuacanya itu ini mendung tapi hawanya itu panas guys beda ya kan awalnya itu panas walaupun cuacanya mendung tapi hawanya panas apalagi cuacanya panas hawanya itu tambah uh tambah betul-betul panas oke guys mungkin sekian dulu vlog untuk pagi hari ini yang mencari nasi goreng ujung-ujungnya tak dapat dan yang dapat itu adalah nasi uduk tapi nggak papa yang penting perut terisi kita kenyang dan merasa kita lega dan puas juga ya nanti kita akan buat lagi video vlog selanjutnya mengenai apa Oke guys jadi jangan lupa untuk tekan tombol like and subscribe YouTube channel ini agar channel ini dapat berkembang dan menghibur teman-teman semuanya Oke saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa